Untuk semuanya jangan lupa datang ke Resto Batu Atas ya Kita menyediakan semuanya loh Alamatnya ada di Jalan Sultan Sukmajaya Atau kan ya yang paling muda itu di depan perumahan Taman Cilegon Indah Di samping perumahan Krisan Cafe dan Restoran Batu Atas Salah satu cafe yang berada di kota Cilegon Yang sangat recommended untuk makan serta nongkrong sekeluarga atau anak muda Cafe dan Restoran ini berlokasi sangat strategis di kota Cilegon Yang berlamat di Jalan Seruni Kramot Kecamatan Jombang, kota Cilegon Tepatnya samping perumahan Krisan, depan perumahan Taman Cilegon Indah Cafe dan berkonsep anak muda ini yang mana tempatnya Instagramable nyaman untuk nongkrong Dengan pengelola manajemen baru Yang mana owner cafe dan resto Batu Atas ini Dikelola langsung pemiliknya Seorang wanita muda bernama Fitri Cafe dan Restoran Batu Atas ini juga cocok untuk acara pertemuan Nonton bareng, silaturami, serta pesta Cafe dan Restoran ini mempunyai menu makan Dan menu menungan ringan sampai makanan khas Makassar Yang mana harga sangat terjangkau Tempat yang luas serta lahan parkir yang sangat memadai Yang mana lokasi di pinggir jalan Membuat cafe dan restoran ini wajib dikunjungi Cafe dan restoran ini dapat menampung sampai 500 orang Serta mempunyai room karaoke keluarga yang mampu menampung sampai dengan 50 orang Serta dengan harga paket karaoke yang sangat murah Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon Kali ini saya sedang berada di salah satu cafe Batu Atas Tepatnya di tengah kota di Cilgon Yang dulu bernuansa seperti itu Kini berubah wajah Supaya tidak penasaran sahabat Lukas TV Mari kita tanyakan langsung kepada pengelola Selamat malam Selamat malam Dengan siapa dulu? Mbak Fitri Mbak Fitri, bisa dijelaskan Mbak Fitri Tentang cafe Cafe ini yang berubah Bentuk atau nuansa Dan paling tidak pertama Mbak Fitri bisa dijelaskan ke sahabat Lukas TV Silahkan Baik, pertama terkena Aku perkenalkan diri dulu Nama aku Fitri Anggrini Aku disini sebagai anak owner dari pemilik resto Cafe Batu Atas ini Kebetulan resto ini udah berdiri kurang lebih 8 bulan Hanya saja sempat beberapa bulan Diolah oleh pihak luar Karena orang tua lagi sakit saat itu Dan saat ini udah berjalan 2 bulan Aku olah sendiri Mewakili dari keluarga Jadi aku olah dan aku desain Berserta aku manajemenin Sebagai mana mestinya Biar cafe ini layak Dan udah dikenal orang Mbak Fitri, ngomong-ngomong Apa saja sih yang ditawarkan Oleh cafe ini? Atau fasilitasnya apa saja? Bicara jelaskan Baik Pertama-tama Kita itu yang udah pasti ya Untuk kalangan anak muda Yang pasti ini untuk nongki Untuk nongkrong itu udah pasti Istragamabel banget sama Kozi Itu udah pasti Jadi kalau untuk nongkrong anak-anak muda Itu udah paling cocok Nah kebetulan kami juga ada restorannya Ini menyediakan semua berbagai masakan Dari kalangan Semua kalangan Seluruh Nusantara Yang paling rekomendasi banget Itu udah pasti shop dan soto Makassarnya Kebetulan disini kami fasilitasi Untuk bagian outdoor Kita bisa karaoke Bisa santairia Bisa nyanyi bareng-bareng keluarga Bisa kumpul bareng-bareng Dan di bagian resto itu Kita sudah terdapat fasilitas Istragamabel untuk foto-foto cocok Dan juga yang pasti difasilitasi dengan AC Dan untuk yang di sebelah Sini aku menyediakan Untuk room bagian coffee bar Jadi kita menyediakan Untuk nongkrong-nongkrong Atau pemasaran kopi Segala Dan kebetulan kita menyediakan Ada baristanya juga Dan kebetulan yang paling utama Kalau kalian butuh Room untuk meeting Atau untuk karaoke keluarga Kita juga menyediakan di lantai 2 Itu udah pasti cocok banget Terus ngomong-ngomong Biasanya Mbak Fitri Kalau cafe itu dengan karaoke Biasanya suka-suka Ada minuman yang hot-hot Sedikit miras Apa disini sedia juga? Kebetulan kita tidak menyediakan ya Karena kan ya Pahamlah kita juga dengan aturan Karena kan kita juga baru berjalan Hanya ya saja Kita mengikuti aturan yang ada saja Karena Yang lurus saja Mbak Fitri Atau hanya itu saja Atau mungkin biasanya kalau Ada salah satu kafe di daerah sana Itu kafe juga bisa disediakan Untuk orang sewa kitanan Sewa apa Atau pertemuan Apa disini juga melayani seperti itu? Baik izin jawab ya Kebetulan Resto kami kan lebar Alhamdulillah ya Jadi kita sering menyediakan Untuk sewa-sewa Kayak misalnya Ada pertemuan Ada nonton bareng Atau ada Perkumpulan-perkumpulan lain Kita siap Kebetulan Kayak tadi Hari ini Ada acara Pertemuannya Deklarasi Bapak Isun Isro dan Uyun Kebetulan Ini udah Bukan yang pertama kali Acara hari ini Karena Kita juga Sebelum-sebelumnya Udah sering Karena Kayak waktu itu Acara Nobar Rombongan Wali kota Bapak Heldi Ada disini juga Oh begitu Iya Bapak Anies juga Waktu Waktu jaman Masih pemilihan presiden Juga Kita nyediain Nobar disini Karena ini muat Untuk 200 orang Juga bisa Oke Terus nomor-nomor Tempat parkir juga Ada Kita menyiapkan Parkiran lega Bisa untuk motor Bisa untuk mobil Gitu Oke Bagi terakhir Mbak Viti Kalau saya boleh Tanya Mendo andalanya Apa sih? Paling Rekomendasi Rekomendasi Banget Disini Paling bestseller Banget Untuk paketan Atau Untuk satuan 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 Kalau satuan itu Kita menyediakan Paketan Disini Itu Ada Sop-sopan Ada Paling rekomendasi Namanya Kita kan dari Pulau Sulawesi Jadi Paling rekomen Itu Banyaknya Pesanan Soto Makassar Dan juga Sop-Iga Itu Paling Uuuuh Banget Iya Oke Kemudian Kita juga Menyediakan Banyak Senek-senek Kalau beliau tahu Harganya mungkin? Paling murah Udah dijamin Paling murah Apalagi paketan Udah dapet Ayam Misalnya Soto Iga Sop-Iga Itu udah dapet Sop-nya Udah dapet Nasinya Udah dapet Tahu tempenya Sudah dapet Minumnya Itu murah banget Cuma 35 ribu Udah dapet Semuanya Terakhir Kalau tadi Bisa dipesan oleh Pertemuan Oleh satu talangan Mungkin Apa menyediakan Juga Seperti nasi kotak Sebagai macam Kita menyediakan Untuk semuanya Kita kasih info Kita menyediakan Catering Dan pesanan Makanan Berbagai Makanan ya Karena yang utama Mau berapa pun Boknya Kita nyiapin Catering Kita terima Karena kan aku juga punya WO Jadi kalau misalnya Butuh Pasti aku paketkan Dengan Paket catering Dari Dan catering itu Pasti ngambil dari Resto aku sendiri Doang Terus tadi Saya lihat Ada Gojek Iwil mudik Itu Bisa juga Pasti Kita udah Semua Udah kita Update ya Untuk aplikasi Gojek Gofood Semua udah ada Di Gofood Kalau kita Di Gojeknya Sudah ada Di Gobis Sudah ada Di Maksim Juga ada Terakhir Pesan-pesan Mungkin Buat para Pemirsa Sahabat Duga Sidi Terutama Untuk Semua warga Cilegon Merak Dan sekitarnya Disini nih Kita tuh Warga lokal Tolong Majuin Usaha Orang sendiri Disini Udah pasti Best seller Murah Enak Aku jamin Nggak ngecewain Porsinya Dan nggak ngecewain Ukurannya Berserta rasanya Selamat malam Malam Dengan siapa Dengan Dewi Penghujung cafe Mbak Dewi Sering kemari Sudah berkali-kali Kesini Cotok makasar Juga Ayam kalasan Juga enak Kalau sneknya Roti bakar Kentang Sosis Gitu Oke Terima kasih Mbak Waktunya Semoga Sehat selalu Ya makasih Pak Untuk semuanya Jangan lupa Datang ke Resto Batu Atas Ya Kita menyedihkan Semuanya Loh Alamatnya Ada di Jalan Sultan Sukmajaya Patokannya Yang paling mudah Itu di Depan perumahan Taman Cilegon Indah Di samping Perumahan Kristen Taman